Desa Ngeliman, selain terkenal dengan kebun mawarnya yang berhektar-hektar, juga tersohor akan wisata alamnya. Salah satunya adalah air terjun Sedudo, yang memiliki ketinggian 105 meter. Berada di deretan pegunungan Wilis, air terjun Sedudo merupakan satu dari tujuh air terjun yang sudah bisa diakses oleh penghujung. Banyaknya pengunjung air terjun Sedudo akhirnya dimanfaatkan Lina untuk menjuang minuman Sari Mawar buatan kelompoknya. Banyaknya warung-warung makanan yang ada di sekitar air terjun akhirnya membuat dagangan Lina laku keras. Permisi Ibu. Selamat. Ini Ibu, Dodo. Mau ngantar pesanan yang kemarin. Oh iya. Ini ada 200. Oh iya. Kalau uangnya belakangan gimana? Iya nanti uangnya kalau sudah terjual sekuat aja Bu. Oh iya iya. Makasih Mbak. Produk kelompok Sari Mawar pun semakin dikenal masyarakat. Banyak juga pembeli yang akhirnya datang langsung ke rumah Lina. Hal ini tentu saja semakin mempermudah penjualan dan promosi produk olahan Sari Mawar bagi Lina dan kelompoknya. Oke ya Mbak yuk. Oke ya Mbak yuk. Cagum beli ya Mbak. Iya. Makasih senang Mbak Lina. Alhamdulillah lumayan. Bukankah mbak. Iya. Bukankah. Kelompok. Begitnya kita bisa menciptakan produk-produk baru lagi olahan dari bunga mawar. Kemudian saya berharap ini bisa menjadi produk unggulan dari Desa Kaming Liman dan juga Kabupaten Yangjur. Bunga mawar dari Ngeliman kini tak lagi sekedar bunga yang dimanfaatkan untuk berziarah kubur. Sari bunganya yang telah diolah, kini mampu mengangkat perekonomian warga desa untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera.